Halo guys, selamat datang kembali di channel InpressID. Pada tutorial kali ini, akan membagikan tutorial cara download game PC gratis dan juga legal. Downloadnya aman dan mudah tentunya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita buka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Dan kita ketikan Steam. Enter. Oke, klik yang atas ya. Nah, di website Steam ini, kita bisa download banyak sekali game ya, dan game-nya gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, di sini tentunya terupdate dan juga legal. Karena di tutorial kali ini, cara download game gratis, maka saya akan share cara download gratis di website Steam ini step by step. Oke, sebelum mulai ke tutorial, untuk yang belum subscribe, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan notifikasi update video menarik dan terbaru selanjutnya. Oke, langkah pertama, untuk kalian yang belum mempunyai akun Steam, kita bikin dulu akun Steam-nya. Di sini kita klik login ya. Dan untuk yang belum punya akun, kita join Steam, di sini ya. Dan ketikan email, bisa email Google, email Yahoo, dan juga bisa email yang lainnya. Yang kedua ini, samakan email-nya dengan yang di atas. Oke, pilih yang ini ya. Checklist, I'm not a robot. Nah, di sini kita pilih, di sini ya, untuk capcah-nya. Oke, checklist yang ini ya. Klik continue. Setelah muncul pop-up seperti ini, kita buka email ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Gmail ya. Nah, di sini ada inbox dari Steam. Buka saja. Nah, di sini klik ya, verify my email address. Oke, maka sudah terverifikasi. Nah, sudah bisa ya. Oke, kita continue. Oke, selanjutnya kita buat username ya. Terserah kalian saja namanya siapa ya, di sini. Ketikkan passwordnya ya. Ketikkan passwordnya sama dengan yang di atas. Oke, kalau sudah, kita ketikkan username dan password. Kita klik down. Oke, maka akun untuk Steam kita sudah berhasil dibuat ya. Nah, setelah akun Steam kita berhasil dibuat, kita lanjutkan dengan install aplikasi Steamnya ya. Nah, di sini ada install Steam. Oke, kita install. Kita klik tombol install Steam. Oke. Ini close saja ya. Close, close. So, folder. Oke, selanjutnya langsung saja kita install ya untuk aplikasi Steamnya. Oke, klik next untuk install. Pilih bahasanya bahasa Inggris. Next. Dan kita klik di sini install ya. Nah, ini file-nya di install di local.dc, program files, dan folder Steam. Oke, kita install. Oke, finish. Tunggu, sedang mengupdate ya. Oke, proses installasi. aplikasi aplikasi Steamnya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita login untuk masuk ke aplikasi Steam menggunakan username yang sudah tadi kita buat ya. Oke. Kita ketikan username-nya ya. Yang tadi kita buat akunnya. Dan ketikan password-nya. Nah, aplikasi Steamnya sudah terbuka ya. Kita besarkan. Oke, langsung saja kita cari game gratisnya. Klik di sini ada store ya. Nah, di sini ada kategori. Di sini ada pilihan untuk free-to-play. Nah, ini free-to-play semuanya ya. Di sini, rekomendasi. Ini game terupdate dan terbaru. Oke, kita coba klik yang ini ya. Nah, rilis 6 Agustus 2021. Nah, di sini ada videonya ya. Ada videonya. Ini screenshot-nya. Oke, kita scroll ke bawah. Dan di sini ada spesifikasi ya. Sistem rekrut-rekrutnya. Nah, ini menu-nya dan recommended. Oke, kita bisa lihat di sini. Apakah spek PC atau laptop kita kuat untuk menjalankan game ini ya. Jika kita ingin install. Langsung saja di sini ya. Play game. Nah, kita cari dulu. Back dulu ya. Kita back. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini free ya. Free semua nih. Free bisa kita browse all new release. Nah, di sini. Kita tampilkan semuanya. Nah, di sini. Oke, di sini ada yang berbayar dan juga ada yang free ya. Oke, kita bisa juga cari di sini ya. Oke. Dan klik search. Nah, di sini ada yang berbayar dan juga ada yang gratis ya. Di sini ya. Kita coba yang ini ya. Free to play yang ini. Oke, di sini sistem rekrutmennya ya. Memorinya cuma 1GB ya. Di sini untuk spek PC kentang sangat bagus ya. Recommended cuma 2GB RAM. Nah, di sini ada untuk macOS. Juga bisa untuk Windows ya. Nah, langsung saja kita install ya game-nya ini. Nah, di sini ada play game ya. Di sini free to play. Yang ini ya. Yang atas yang free. Oke. Kita play game. Di sini. Kita tunggu ya. Oke, di sini ada disk space squid ya. Penyimpanan harddisk atau SSD kita harus 0651 MB. Dan di sini HDD saya atau harddisk saya. Di sini free spacenya masih banyak ya. Ada 64GB. Nah, di sini yang diharuskan 651 MB. Berarti bisa kita untuk install game ini ya. Oke, klik saja next untuk installnya. Kita klik next. Oke, klik finish di sini ya. Klik finish dulu. Selanjutnya kita melihat game yang sedang kita download di sini ya. Di library. Library. Nah, ini ya. Sedang kita download. Nah, kita klik ini downloading. Oke. Nah, di sini filenya sebesar 619,4 MB ya. Kurang dari 1 GB. Oke, tunggu saja. Ini proses downloadnya sampai selesai ya. Dan untuk mempersikat waktu, saya akan percepat saja videonya. Oke. Oke. Proses downloadnya sudah selesai ya. Dan ini sudah terinstall. Kita bisa langsung play di sini. Atau kita bisa langsung play di sini ya. Di desktop. Di sini di desktop. Nah, untuk game offline bisa kita offline-kan ya. Untuk akun Steam-nya di sini. Nah. Go offline. Kita coba untuk offline-kan. Play start in offline mode. Oke, kita play ya. Ini ya. Nah, kita play. Untuk akun Steam-nya jangan di-exit atau di-logout ya. Karena kalau di-logout nanti kita harus login kembali. Dan login-nya harus terkoneksi ke internet. Nah, karena ini game online ya. Jadi harus terkoneksi ke internet. Oke. Kita kembali untuk meng-online-kan lagi ya. Nah, error. Karena harus terkoneksi ke internet. Oke. Oke. Maka kita harus meng-online-kan lagi. Go online. Oke. Restart. Dan masukkan kembali username dan password-nya. Klik login lagi. Kita bisa langsung play ya. Karena sudah terdownload dan terinstall di Steam ini. Oke. Nah. Di sini juga bisa ya. Coba di sini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan langsung saja download game gratisnya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik suka. Dan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi update video menarik terbaru selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax